Injil benar-benar tulus dan murni Dan kita akan melihat bagaimana Hidup hanya sementara, hidup hanya sebentar Gak lama, karena Ayu sendiri istri saya itu Berkali-kali ngomong mau masuk Islam lagi Eh masuk Islam istriku, silahkan Saya gak peduli, bawa harta kekayaanmu Walaupun kamu dulu hanya modal beha bolong Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Komisimin yang dirahmati Allah Semoga Allah senatiasa curahkan segala rahmat Segala nikmat yang berkepanjangan Dan tiada kamu hujung dari dunia yang gak akhirat Insya Allah Dan Allah pun kumpulkan kita Para komisimin dibah naungan aras Allah Berta para nabi Berta para orang-orang yang Allah kasihi Allah sayangi, Allah kinta insya Allah Dibah naungan aras Allah Nah dimana tiada naungan selain daripada naungannya Insya Allah Amin, amin, Allah Amin Komisimin Pada kesempatan malam hari ini Saya akan menghasilkan video Dimana video ini mengesahkan tentang Bagaimana Saifuddin Ibrahim Bersama murtadin-murtadin Kalo katanya Para murtadin-murtadin dobol ini ya Bahasanya mereka ini sejengahnya Bukan murtadin Mereka asli benar-benar seorang Kristen Tulen Kalaupun dia Islam pada awalnya Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu mengaji Dan tidak tahu asbab bunuzul Sebab musabab Ayat itu turun Dan ataupun ayat itu ada Ya karena Mereka gemar sekali membawa ayat-ayat perang Yang dimana sesungguhnya ayat-ayat perang itu berlaku Dan diwahyukan kepada Nabi Di saat keadaan berperang Ya namanya orang berperang Kalo tidak membunuh ya kita yang akan dibunuhkan Namanya orang berperang ya Namun disini ya Mereka ini Membuat narasi-narasi bodoh ya Mereka menunjukkan kebodohan mereka Di hal layak Ataupun di publik Ya jadi semua orang Menjadi tahu Tentang bagaimana kebodohan mereka Oke demikian Kau musimin videonya Semakin mereka memperlihatkan wajah-wajah seperti itu Semakin akan banyak yang murtad Dan itu benar kok Sebenarnya Tanpa disadari Sebenarnya sekarang ini banyak yang udah Tinggalkan Islam terima Yesus Cuman ya Mereka gak ekspos aja Ada kantung-kantung juga Darah Jawa Barat juga udah Semakin banyak juga kok itu Ya gimana ya Mungkin itu cara Tuhan juga kali ya Untuk memperlihatkan Buah dari wajah Apa Wajah dari buah ajarannya gitu loh Cara Tuhan juga Jadi sama Tuhan memang Di Apa ya Di Dibolehkan lah Diperlihatkan lah gitu loh Sehingga orang akan berpikir Sehingga akhirnya Ya udah Kita Bertanya Ajaran seperti kayak begini gitu loh Seperti itu Dari saya sih itu aja Tapi gini sih juga Emang ada beberapa ayat Quran Itu sadis juga sih Misalkan ini di Al-Taubah Kurat Al-Taubah Al-929 Al-929 Terus Al-Taubah 123 Hai orang-orang beriman Perangilah orang-orang kafir Yang di sekitar kamu itu Dan hendaklah mereka Menemui kekerasan daripadamu Dan Ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang berketakwa Ini dari Al-Taubah Ayat 123 Ya saya begitu baca Beberapa ayat-ayat situ lah Saya merasa gak cocok aja Akhirnya saya Murtad dan terima Yesus Karena di Di Alkitab kita gak pernah Nyuruh merangin orang-orang yang Apa istilahnya Tidak beriman kafir Karena Tuhan Yesus Tidak merundukan agama Murtadin baru 2 tahun Baru beberapa bulan Kenal Tuhan Dan pengen jadi Baru belajar aja sebenarnya Tapi karena ketemu seorang Saifuddin Ibrahim Langsung ditatar Hanya dalam waktu Beberapa Menit saja Gak sampai hitungan jam Langsung dibaptis Bener gak gitu Abi? Iya 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 betul Apa kabar Abi? Kabar baik Kabar baik Makin rock and roll aja nih rambutnya Iya Maklum Di Amerika Oh gitu Saya ketemu Enak disana ya enggak Para penginjil di Amerika itu Rambutnya panjang-panjang Wih Gak apa-apa Pake celana pendek coba Oke Coba Berkoki Asik-asik Mau nanya Gimana Mau nanya Kalau di Amerika itu apakah ada aturan Ataupun Apa mengenai perihal Ibadah Pelarangan Atau apa Ada izin-izin Atau apa enggak Kalau di Indonesia kan Seperti kita tahu Kalau di undang-undang Memang Dibilang Ada kebebasan Haknya sama Tapi dalam Realitasnya kan tetap enggak seperti itu Kemarin kasusnya di Lampung Itu kan terjadi lagi Itu Kalau di Amerika Gimana Bi Ada Ada aturan juga Atau kita bebas Soal agama Disini Hanya Aturan Untuk hidup Sertif Dan Tentram Ada negara bagian Misalnya Di Texas Itu enggak boleh loh Pelihara ayam Karena Ayam itu Gak boleh Pelihara ayam Mengganggu Setelah ini Di Indonesia Lima kali sehari Pakai toa Kacau Jadi yang dipenting Ini Ketentraman Kedamian Enggak ada Aturan-aturan Lu mau Ibadah-ibadah Tetapi selama Itu tertutup Dan tidak mengganggu Tetangga luar Kiri-kanan Itu enggak masalah Enggak masalah Disini Ya Ada masjid Ada masjid Yang dibangun oleh Pak Erik Tohir Atto Hiria Di sana Ada masjidnya Yang dibangun oleh Ma'am Atto Hiria Itu toanya Enggak boleh bunyi Enggak boleh dikeluari Enggak boleh keras Oh begitu Iya Cuman Sebenarnya Bangun apa saja Selama pakai izin Pakai apa Semuanya Boleh Nah ini Di Indonesia Undang-undang mayoritas Yang dipakai Keluarlah Apa namanya Undang-undang mayoritas itu Penistahat agama Itu sebenarnya bukan Undang-undang untuk mayoritas Itu untuk menjaga minoritas Supaya jangan bertembang Tetapi apa yang terjadi Iman tidak bisa dihentikan Iman tidak bisa ditahan-tahan Oleh karena itu Kita harus terus menginjil Memberitakan firman Tuhan ini Dengan berani Jangan takut Jangan takut Tapi mereka Mereka itu juga Tidak sadar bahwa Sebenarnya dengan Sering tampilnya seperti itu Justru akan banyak yang Murtad tinggalkan Islam loh Karena kita akan bertanya-tanya Kok seperti ini Termasuk saya salah satunya juga dulu Murtad karena ya Sering ditampilkan wajah-wajah Intoleransi seperti itu Sehingga saya cari tahu sendiri Saya Pelajarin baca Sumber-sumber Islam lainnya Saya kaget Akhirnya yaudah Saya tinggalkan Islam terus terima Yesus Iya Oke Baik sebentar Saya Saya salah sebentar Berarti sebenarnya Kalau Kalau boleh kita jujur Ini kita nih Kaum Murtadin Termasuk Abi ya Sebenarnya Ada terbesit di hati Bukan kekecewaan Lebih kepada bertanya-tanya Kenapa Seperti ini Cerminan orang-orang kita dulu ya Bahwasannya Kelihatannya itu Kayak menutupi suatu kebenaran gitu Jadi kayak orang itu ya maling Terus lagi tetap mau bilang Dia gak maling Berteriak-teriak Sehingga Takut kebenaran terungkap Makanya diisi oleh sesuatu hal yang Supaya orang lihat dia benar Padahal itu salah Nah Saya juga dulu berpikir begitu Kalau aku berpikir Masa iya sih Di mata Allah Cuma orang Kita aja yang paling benar Kita doang yang masuk surga Di luar dari itu Semua kafir Dan masuk neraka Itu satu ajaran Yang membuat saya pada saat itu Bertanya Masa iya sih Allah segitunya Cuma Cuma satu kaum aja Yang di matanya baik gitu Itu salah satunya Dan begitu juga Abi ya Abi tuh luar biasa Keislamannya Siapa yang gak tau Abi Sampai dikorek-korek Abi dulu Di Apa Di pesantren seperti apa Bukan cuma seorang guru besar Seorang Abi aja berpikir loh Kok ini kaumku kok Jahat banget Gitu ya Abi ya Jadi sebenarnya kita semua tuh Ada pikiran jadi orang Kristen Gak ada loh Bener gak Kalau boleh jujur ya Iya gak ada Maka Paulus bilang begini Baik tidak baik Injil diberitakan Aku tetap suka cita Artinya mereka sejahat apapun Itu Alat Tuhan Jadi semakin jahat mereka Semakin banyak orang terima Yesus Iya betul sekali Bener 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 Kita kecewa dengan apapun Keadaan bagaimanapun Ya misalnya Sekarang kan berita istri saya Masuk Islam lagi Gitu kan Sarah ayah Oh ya Islam lagi katanya Oh Abi bilang terserah lu Mau masuk Islam Ya bagus lah Agar kelihatan siapa Sesungguhnya Yang memiliki Jati diri dan kebenaran Di dalam Tuhan Gak masalah Katanya istri Abi Di berita-berita di Youtube Itu kan Sarah ayu itu Sudah masuk Islam lagi Eh bagus Tunjukkan Siapapun Boleh ditunjukkan Boleh dilihat Bahkan ada orang yang Sudah murtadin Balik Islam lagi Bagus Tidak ada masalah Nah itulah maknanya Baik tidak baik Injil diberitakan Aku tetap Suka cita Ada yang memberitakan Injil dengan Keperluannya sendiri Ada yang memberitakan Injil Benar-benar Tulus dan Murni Dan kita akan melihat Bagaimana Hidup hanya sementara Hidup hanya sebentar Gak lama Karena ayu sendiri Istri saya itu Berkali-kali Ngomong Mau masuk Islam lagi Eh masuk Islam Istriku Silahkan Saya gak peduli Bawa harta Kekayaanmu Walaupun kamu dulu Hanya modal Beha bolong Bawa hartamu Bawa anakmu Saya gak perlu Itu semuanya Tapi jangan Mengganggu Saya di dalam Memberitakan Injil Di dalam Menyampaikan Kebenaran Saya tidak peduli Nah itu Yang harus Saya katakan Dengan tegas Sampai kapan Sekali Yesus Tetap Yesus Jadi Injil ini Akan menjadi Luar biasa Jangan mengira Bahwa Apa yang dilakukan Oleh FPI Itu Akan Menjatuhkan Nama Tuhan Tidak Tidak ada Itu akan Membawa Positif Tuhan Akan Memakai Cara Apapun Untuk Menaikan Nama dia Untuk Meninggikan Nama dia Amen Terima kasih Tapi kan Abi Ngebutin ini Ya Itu Anggap Tadi Gakkuan jiwa Berakhir sudah Impian cinta Tinggal 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 Tuing 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 Nga Mimpi Yang Indah Tak Jadi Nyata Terkiki Sampai Menerba Nah Demikian tadi Kamu Simin Yang dimana Mereka ini adalah Orang-orang yang mengaku Murtauddin Katanya Onon Katanya Namun Seperti biasa Ya Orang-orang yang mengaku Murtauddin Ini Ya Mereka tuh Sesungguhnya Orang-orang yang Tidak tahu malu Ketika dengan Pedenya Mengatakan Saya Islam dulu Bukuna Begini Namun Ketika Membaca Ataupun Memaknai Ayat-ayat Suci Al-Quran Ya Itu mereka Tidak tahu Yang Yang mereka Tahu Hanyalah Bagaimana Ayat itu Berbunyi Tapi mereka Tidak Apa Mengetahui Bagaimana Asal-usul Atau Sebab Musabab Ayat itu Turun Ataupun Sebab Musabab Adanya Ayat itu Diwahyukan Kepada Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Rasulullah Karena memang Ayat-ayat Perang itu Bukan hanya Di dalam Al-Quran Saja Namun Di dalam Bible Justru berserak Malah Sadis Bengis Itu ada Di dalam Bible Nah Kalau cerita Pedang Cerita pedang Cerita senjata Tajam Itu hanya Ada di dalam Bible Di dalam Al-Quran Itu sangat Minim sekali Kalimat-kalimat Pedang Tapi Berbeda Di dalam Bible Itu yang namanya Pedang Itu luar biasa Nah ini Orang-orang Murtadim ini Tidak tahu Isi kitabnya Bahwasannya Jesus Sendiripun Menjual Jubahnya Untuk Membeli Pedang Membeli Pedang Untuk Berjaga-jaga Kalau Jesus Itu tidak Berperang Oleh karena Apa Tidak Sebanding Karena Dari pihak Jesus Itu hanya Berapa Kelintir Orang Sementara Lawan Mereka Itu adalah Tentara Yunani Tentara Romawi Dia kan Tidak masuk Di akal Mana siapa Yang mau Berperang Jadi Jelas Mereka Ini adalah Orang-orang Bodoh Yang Sok Pintar Yang pada Akhirnya Mereka Memamerkan Kebodohan Mereka Sendiri Padahal Layak Itu Jelasnya Dan Jangan Percaya Kamu Semin Mereka Ini Bukanlah Murtadim Melainkan Kadal Ataupun Kafir Tulen Memang Benar-benar Kristen Dari Sejak Lahir Namun Mereka Mencoba Untuk Membuat Narasi Narasi Dustah Supaya Nampak Dapat Memurtadkan Umat Islam Memper Debar Pesona Supaya Nampak Mempesona Di Hadapan Umat Islam Nah Perlu Ketahui Juga Diri TikTok Ini Tidak Sedikit Tiap Hari Orang Mualah Kan Itu Oke Demikian Saya Sampaikan Saya Rupu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah 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 Terima kasih telah menonton